Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan di video kali ini seperti yang lo lihat gue lagi mainin game Castle Burn lagi. Nah game ini buat kalian yang belum mainin ini game seru banget cuy, ini game peperangan yang seru banget. Jadi kita memainkannya one on one gitu atau satu lawan satu secara online bareng musuh kita. Atau kita juga bisa bermain secara bermain one on one juga dengan temen gitu. Jadi disini kalau misalnya kita mau main temen kita harus menggunakan Facebook. Jadi kita harus login Facebook, kita bisa bermain bersama temen. Nah buat kalian yang mau coba game seru ini silahkan kalian download linknya udah gue simpen di deskripsi. Atau kalian juga bisa download di Play Store atau di App Store juga ya. Nah dan buat kalian juga yang nonton video ini jangan lupa juga di like halaman Facebooknya. Atau misalnya kalian bingung tentang game ini gimana cara mainnya atau dan lain-lain. Kalian bisa dibuka website-nya linknya udah lengkap gue simpen semuanya di deskripsi video ini cuy. Oke dan ini serunya game ini modenya banyak banget cuy. Seperti yang lo lihat disini ada practice battle atau ada part of the adventure. Ada juga mid-rock campaign. Nah selain itu kita bisa memainkan disini ada mode casual atau ada juga mode ranker cuy. Nah sekarang gue mau nyoba mainin karena ini baru ada game mode yang lain yaitu part... Ah gimana susah bacanya boroh amat. Ada juga yang part of the adventure. Nah gue mau coba mainin yang ini cuy. Gue bakal coba seperti apa gameplaynya saat kita memainkan mode ini. Kita coba. Nah kita udah memasuki pertandingannya. Oke jadi stage pertama kita dimamainkan yang easy dulu cuy. Kita coba apakah gue mampu. Master web discord ntar gue kurang jago bahasa inggris. Entah. Jadi kita mainkan aja. Oke pertama-tama mungkin gue harus nurunin goblin dulu. Dan goblin ini kita bisa turunin secara banyak cuy. Nah seperti yang lo lihat gue bisa nurunin banyak secara langsung gitu. Pasukannya gue bisa nurunin secara banyak langsung. Kalian juga bisa coba. Misalnya ini gue tinggal tekan lama aja. Dia langsung muncul pasukan banyak. Kalian coba aja ya. Jadi misalnya nih goblin ya. Kita tinggal tekan lama disini. Dia langsung muncul banyak kan. Jadi kalian silahkan coba aja. Cara memainkannya seperti itu cuy. Atau kalian juga bisa tekan satu-satu. Tapi mananya gak cukup. Oke dan si mana ini gunanya buat nurunin pasukan yang ada punya kita cuy. Oke. Kita coba turunkan apa. Nah gue coba nurunin. Suruh nurunin yang ini. Dikasih tau thank you. Dan ini mode ini gak dikasih hero. Sebenernya kalau kita main mode ranked atau mode casual kita ada hero nya cuy. Tapi mode yang ini kita gak ada hero nya. Oke kita coba turunin goblin banyak-banyak. Supaya ngehajar yang ada di depan. Biar tower kita aman. Tapi itu archer. Aduh ini tower gue hancur nih kayaknya. Gue coba nurunin archer. 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 Hajar. Hajar boss. Hajar boss. Hajar boss. Ini easy aja masih susah banget ini. Oke. Kayaknya gue lebih baik memainkan mode ranked ya. Abis ini ntar gue bakal coba mode ranked. Bakal gue liatin ke lu semua mode ranked nya gitu. Oke. Kita turunin archer dulu. Karena archer ini lebih kuat goblin. Walaupun banyak itu nyawanya kurang kuat cuy. Oke. Kita turunin viking nya. Terus kita turunin si archer lagi. Kita turunin goblin banyak-banyak. Oke. Gue keserang terus dari tadi. Musuh kok ada tower yang disampingnya. Sedangkan gue enggak ya. Oke. Retreat katanya. Oh. Pasukannya suruh mundur kan. Kalau retreat suruh mundur kan. Oke. Dan ini ada pasukan tiga orang. Gue nurunin ini dulu aja. Oke. Terus diikuti sama archer di belakangnya cuy. Oke. Kita tunggu. Apakah gue mampu menghajar tower lawan. Sepertinya serangan gue belum mencapai ke ujung sana kan. Karena entah kenapa gue kalah mulu nih. Oke. Dan musuh udah dateng lagi. Mana gue cuma 53. Kita tunggu aja. Dan tower gue udah hancur sebagian kan. Kita turunin lagi piking nya. Oke. Terus diikuti sama goblin. No tenog mana. Thank you. Musuh pasukannya udah banyak banget cuy. Oke. Kita turunin semua goblin nya. Semoga tim gue masih bisa bertahan disini. Nah. Jadi turunin. Cuma satu. Karena mananya gak cukup. Kita tunggu aja mananya. Banyak. Kita kan. Kita turunin dua biji lagi. Nah. Gue bakal sabar dulu. Ini permainan. Permainan tentang strategi. Oh. Kok tiba-tiba hancur musuhnya. Oh. Berarti cuma bertahan doang. Di mode ini kita cuma bertahan doang cuy. Jadi bukan nyerang. Seperti yang lo lihat. Gue mendapatkan hadiah 50 gold. Oke. Sekarang gue mau coba memainkan mode yang ranked nya cuy. Kita coba. Dan adventure ini ada tanda lagi apa. Oke. Berarti gue harus nyelesaikan 19. Tapi kayaknya kalau sekarang terlalu panjang. Sekarang gue mau nyoba yang ranked nya. Karena di video sebelumnya gue nyoba yang casual. Sekarang gue mau liatin ke lo semua. Gue mainin yang mode ranked nya cuy. Oke. Kita langsung liat aja. Kita tunggu sampai memasuki pertandingannya. Kita coba. Nah. Kita udah memasuki pertandingannya. Kita tunggu. Seperti biasa nih. Ini game-game strategi cuy. Jadi kita harus penuh strategi. Pertama-tama kita harus ngebangun yang di depan ini dulu. Kenapa? Biar mana kita cepat munculnya cuy. Jadi kita yang di depan 2 ini. Yang ini juga 1 lagi. Kita harus cepat ngebangunnya. Supaya mana kita cepat terkumpulnya cuy. Oke. Kita bangun lagi yang 1 lagi. Supaya produksi mananya lebih cepat gitu. Nah. Sekarang. Abis ini. Gue bakal nyoba nambahin. Ini. Yang pasukan yang apa dulu ya. Viking dulu lah. Gue tambahin Viking dulu. Terus diikuti archer cuy. Kita coba. Terus ditambah yang ini. Satu lagi. Oke. Kita coba di tier 1. Gue pakai ketiga pasukan ini. Nah. Sekarang gue harus tambah. Ini gue lupa. Gue harus tambah. Campnya juga. Kenapa harus tambah camp? Biar kita bisa pakai banyak pasukan cuy. Dan fokus. Kalau misalnya kita memainkan game ini. Kita harus fokus di sisi sebelah kanan. Kenapa? Karena di sebelah kanan ini. Ada tempat produksi mana satu lagi cuy. Oke. Kita tunggu. Nyampe banyak. Nah. Tempat produksi mananya ternyata belum bisa dibikin. Di depan gue kasih archer tower dulu. Nah. Tempat produksi mananya. Kita bikin lagi. Jadi kita bisa cepat. Nah. Gue udah memasuki tier kedua. Gue harus tambah pasukan yang ini nih. Yang gue suka. Oke. Sekarang mungkin gue bakal nyoba nyerang dikit-dikit lah. Kita turunin pasukannya. Musuh juga bakal nyerang dari posisi tanana kan. Karena musuh tau. Musuh gak bakalan mau diserang dari posisi kiri. Kenapa gak mau diserang dari posisi kiri? Karena pertahanan dia di sisi kiri nih. Gue bakal coba serang dari posisi kiri. Seperti yang lo liat. Pasukan gue udah menyampe ke depan. Ternyata lawannya kurang lawan nih. Oke. Lawannya masih fokus. Kayaknya masih fokus ngebangun-bangun. Gue coba tambah lagi campnya. Biar lokasi gue makin gede gitu kan. Terus gue tambah lagi archer towernya. Biar pertahanan gue kuat. Nah sekarang disini gue harus nambah pikin banyak-banyak. Ditambah pasukan. Oke. Ditambah hero gue harus turun. Karena pasukan lawan udah mulai banyak. Nah disini gue nurunin naga juga. Eh naga. Nurunin pasukan yang kuat itu. Sekarang kita turunin lagi. Yang Viking cuy. Terus kita tunggu. Nanti hero-nya tinggal kita rage cuy. Si hero-nya ini bisa kita rage. Dan tier 3 udah kebuka. Gue mau ngebuka. Nah gue suka pasukan yang ini kalau tier 3. Oke. Dan gue tambah lagi. Mungkin tambah lagi yang. Oh dragon. Gue coba dragon ya. Gue tambahkan dragon. Dan coba gue bakal rage hero gue. Oke. Sekarang gue bakal fokus nyerang dari sisi sini. Ditambah dengan pasukan yang agak kuat. Jadi biar posisi sebelah kanan juga ikut hancur. Nah pasukan terbang gue udah mencul. Tapi mananya belum cukup. Kita tunggu. Karena pasukan terbang ini agak mahal cuy. Si gripping rider ini agak mahal. Terus gue coba pake dragon. Kita liat. Dragon gue apakah mampu menyerang gitu kan. Kalau sepertinya. Kalau serangan udah mencapai sini sih. Sepertinya gue bakal menang dengan mudah gitu kan. Karena seperti yang lo liat. Sekarang pasukan kuat-kuat gue udah di depan semua. Kita tambah lagi pasukan kuatnya. Nah sekarang gue bakal simpan pasukan kecil banyak-banyak. Nah pasukan kecil banyak-banyak. Caranya kalau misalnya lo mau nurunin pasukan kecil banyak-banyak. Seperti yang bilang tadi. Teken aja lama. Dia bakal muncul pasukan kecil banyak-banyak. Nah di pertandingan yang rank-kali ini. Seperti yang lo liat. Akhirnya gue bisa memenangkan pertandingannya dengan mudah cuy. Karena mungkin rank gue masih rendah juga ya. Rank gue belum tinggi. Jadi pertandingannya bisa gue menangkan dengan mudah. Oke lah. Pertandingan kali ini segitu aja. Buat kalian yang udah nonton video ini. Thank you banget. Nah buat kalian yang mau nyoba game yang bikin gue ketagiaan ini gitu. Buat kalian yang mau nyoba. Silahkan kalian download aja. Linknya udah gue simpen di deskripsi video cuy. Dan jangan lupa juga like fanpage Facebook resminya. Linknya juga udah gue simpen di deskripsi video. Nah buat lo yang kebelingungan tentang game ini. Silahkan di cek aja di website-nya langsung. Linknya juga ada di deskripsi video cuy. Oke. Nanti kalau misalnya kalian udah main. Kalau misalnya kalian udah download. Kita bisa main bareng. Kita bisa main one on one bareng gue cuy. Kita seru-seruan bareng memainkan game Castle Burn ini cuy. Oke. Jadi sekian dulu video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like kalau kalian suka. Jangan lupa like juga kalau kalian tidak suka. Bantu gue share ke teman-teman atau ke media sosial kalian. Kalau menurut kalian game ini keren. Dan yang terakhir buat yang belum subscribe. Di bawah video ini ada tulisan langganan atau subscribe. Atau di dalam video ini juga ada logo channel gue bulat. Klik di sana terus klik kelangganan atau subscribe. Untuk mengetahui update-update video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gue Prabu.